Jangan Keloteng, disitu ada hantunya Yap, itulah kata-kata yang diucapkan para siswi di asrama perempuan Menurut laporan orang-orang yang mencoba Keloteng untuk membersihkannya Mereka melihat sesosok hantu perempuan dengan penampakan yang sangat mengerikan Sambil menangis, tersenduh-senduh Bahkan tangisnya pun, kadang terdengar sampai ke kamar Mengganggu tidur para siswi di sana Sejak saat itu, Loteng pun ditinggalkan Tidak lagi dibersihkan, menumpuk debu dan sarang laba-laba di sana Semuanya bermula ketika murid pindahan datang ke sekolah ini Seorang murid perempuan bernama Lisa Mona Lisa Pada hari pertama dia masuk ke sini Dia sudah mengalami serangkaian kejadian yang tidak mengenakan Iya, kita tahu sendiri apa yang terjadi pada anak baru di Bull World Dia murid yang pintar, banyak yang irin kepadanya Bahkan dia tidak disukai Tapi apalah daya, dia hanyalah seorang anak yang penakut Di asrama perempuan, dia sering diperlakukan buruk Bahkan seperti babu Bahkan seorang guru yang bernama Mr. Burton pun melecehkan dia Hari-hari yang buruk di sekolah Membuat dia sangat sedih Dia tidak berani mengadu masalahnya pada siapapun Dia hanya menyimpan rasa sakit itu sendiri Hingga suatu hari, dia ke Loteng Alangkah senang dia Bahwa dia menemukan tempat yang nyaman Yang bahkan orang lain tidak mau ke sini Disinilah tempat dia Menenangkan diri Si Beatrice pun curiga Kenapa dia selalu ke atas Loteng Dan dia pun bertanya Kenapa kau disini Dan Lisa pun menjawab Karena disini sangat nyaman Lisa dan Beatrice pun mulai berteman Beatrice menjadi tempat curhatan Lisa Yang membuat Lisa merasa tenang Suatu hari Lisa pulang ke rumah Tapi dia mendapatkan kejadian buruk Dia melihat orang tuanya bertengkar Di depan matanya Penyebabnya karena Ibunya selingkuh Amarah mereka bahkan terimbas ke Lisa Lisa dikata-katain Hal tersebut membuat Lisa sakit hati Membuat dia menimbulkan sebuah penyakit Yang bernama Balon emosi Lisa Ibaratkan balon yang terus ditiup Oleh rasa sakit Yang suatu ketika akan meledak Penyakit stres yang memuncak Bahkan suara tidak akan sampai kepadanya Dia terjebak Dalam pikirannya sendiri Di loteng asrama Beatrice pun menemuinya Dan berkata Ada apa? Kau bisa curhat ke aku? Lisa menjawab Kata-kata hanyalah omong kosong Aku ingin sendirian disini Beatrice pun pergi Meninggalkan dia Dan berharap Si Lisa bisa menenangkan dirinya sendiri Pada pukul 9 malam Beatrice pun curiga Kenapa Lisa belum ada di kamar Dia pun pergi ke loteng Dan melihat Lisa sudah tidak bernyawa Mati gantung diri Itulah sepenggal kisah dari Lisa Mona Lisa Pembulian bukanlah hal yang diremehkan Bagi orang yang mentalnya lemah Pembulian bisa menjadi penyebab ketakutan Yang luar biasa Bahkan bisa menyebabkan seseorang Bunuh diri Daripada membuli Mending kita rangkul mereka Karena teman adalah kekuatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton